Beli game fisik atau beli game digital? Berarti kalau game fisik, gak perlu download dong. Lebih iris storage. Tapi kalau game digital, download dulu. Tapi katanya game digital lebih murah. Tapi gak bisa dijual lagi. Hmm, beli yang mana ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas nih, kira-kira lebih worth it beli game fisik atau beli game digital. Dan bedanya apa. Tapi sebelum itu, gue mau minta maaf dulu buat teman-teman kalau misalnya ini agak berantahan. Nah, ini karena memang kita lagi packing nih, kak nih. Karena seharusnya di minggu depan, Tekon itu udah pindah kantor. Jadi gue mau minta maaf dulu kalau semisal ini agak berantahan nih, kak nih. Gitu. Sorry banget kalau misalnya gak nyaman dan agak ngegema ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas soal game fisik dan game digital. Dan buat teman-teman yang baru nemu channel ini, boleh banget di subscribe dulu. Dan juga di like juga videonya. Dan di share ke teman-teman juga. Dan follow sosial media kita di atekone.ind. Kita ada di tiktok dan juga ada di instagram. So, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita bumper dulu nih, kak nih. Jadi ternyata teman-teman banyak yang nanya ke Tekon kan, kemarin kira-kira bang gue beli game fisik atau beli game digital. Dan bedanya apa. Dan keuntungan masing-masingnya tuh apa. Jadi di video kali ini, aku mau sharing nih, kak nih, tentang game fisik dan game digital. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya info lebih, dan mungkin mau ngasih masukan juga, boleh banget ditulis aja di kolom komentar. Nah mungkin di video kali ini, gue bakal bahas dari game fisik dulu. Karena gue sebetulnya lebih suka game fisik. Sebetulnya game fisik itu apa? Game fisik itu adalah sebuah game, yang memang ada bentuk fisiknya. Secara mudahnya seperti itu. Kayak misalnya kalian beli Blu-ray disc, atau mungkin lebih dikenal dengan kaset PS. Itu kan ada bentuknya tuh, kayak gini nih. Tak! Nah itu namanya game fisik. Karena teman-teman bisa pegang, dan ada bentuknya nih bisa dilihat. Itulah definisi dari sebuah game fisik. Nah setelah itu, keuntungannya sebetulnya apa sih kak nih, kalau misalnya kita beli game fisik. Yang pertama, menurut gue pribadi, kalau keuntungan beli game fisik, itu gue bisa bener-bener kayak punya kepemilikan penuh atas game tersebut. Ya gue bener-bener bisa megang. Aduh game fisik gue sudah di packing ya, di belakang sini. Jadi gue gak bisa megang. Tapi bener-bener lo ya betulan punya gitu gamenya, kalau game fisik. Dan setelah itu juga, keuntungannya buat gue, gue bisa koleksi game-game tersebut. Karena kan memang ada beberapa game yang punya collector edition, atau limited edition, atau steelbook case kayak begini, yang hanya ada dalam bentuk fisiknya aja. Dan juga, kayak keren aja gitu menurut gue, kalau bisa dipajang gitu game fisik. Dan memang, gue adalah orang yang lebih sering beli game fisik. Karena menurut gue, ya seru aja gitu lo punya fisiknya, dan bisa di koleksi. Dan juga, selain itu, kalau temen-temen misalnya udah bosen main game fisik, itu bisa dijual. Cuan is everything. Jadi kalau misalnya temen-temen udah tamatin gamenya, udah bosen main gamenya, itu bisa dijual di kamar sih, walaupun harganya turun. Tapi kan bisa dijual buat nang main, beli game selanjutnya lagi. Itu keuntungan game fisik buat gue. Dan selain itu juga, kalau misalnya temen-temen punya game fisik, yang pasti menguntungkan itu adalah, ya temen-temen itu gak perlu download game, dengan size sebesar beli game digital. Bukan berarti game fisik itu gak perlu download, tapi kalian downloadnya gak sebesar, kalau kalian beli game digital. Karena biasanya, kalau misalnya temen-temen beli game fisik, saat beli, dimasukin kasetnya ke consoles, itu akan ada update day one, dan sebagainya macamnya. Itu aja yang perlu di download, untuk basic, base data gamenya itu gak perlu. Nah, kalau temen-temen beli game fisik, temen-temen itu tetap akan menggunakan storage di konsol kalian, untuk nyimpan data dari gamenya. Jadi misalnya kalian beli, aduh kasetnya di belakang lagi ya, misalnya temen-temen beli kaset A, let's say beli, Blu-ray dishnya Final Fantasy Crisis Core gitu, karena ada bentuk fisiknya nih. Kalian masukin, itu akan copy data, dari kaset itu, ke dalam storage, PS, atau apapun konsol kalian itu. Nah, setelah di copy, gamenya datanya akan tersimpan di konsol tersebut. Terus gunanya itu kaset apa? Gunanya itu Blu-ray dish apa? Iya, gunanya untuk jadi keynya. Jadi kalau kalian mau main, kalian harus masukin kasetnya. Begitu. Kenapa sih kok gitu ribet banget? Mungkin temen-temen ada yang mikir kayak gitu. Mungkin ya, ini menurut aku nih kak nih, aku juga gak tau bener apa enggak, kalau temen-temen punya info lebih detail, atau lebih pasti, boleh tulis di kolom komentar. Karena gini, kalau misalnya itu gak perlu tuh, kaset itu gak perlu dimasukin, saat temen-temen mau main gamenya, kan curang dong, aku bisa beli satu kaset, aku copy, aku jual terus-terusan gitu kan, gak adil jadinya. Seperti itu. Jadi fungsi kaset itu adalah sebagai kunci, untuk memainkan game, yang udah datanya kalian copy ke konsol kalian. Jadi sama aja, tetap akan nge-copy data juga, dari kaset itu, ke dalam si konsol storage, PlayStation, Xbox, atau Nintendo Switch, atau konsol apapun. Jadi intinya, tetap akan makan storage, dengan size yang mirip dengan game digital. Nah, setelah keuntungan game fisik, kekurangannya juga pasti ada. Buat gue, kekurangan game fisik itu ada, sebenarnya gak begitu banyak, menurut aku ya kak ya, tapi menurut gue, yang kekurangan pertama itu makan tempat ya, karena kan harus disimpen, itu banyak kaset gitu, itu harus kalian simpen. Ya memang mungkin buat beberapa orang, itu adalah hal plus ya, karena bisa ngoreksi gamenya. Tapi kan buat temen-temen yang gak suka ngoreksi game, itu akan makan tempat, naruh disini, disini, jadi kan harus butuh storage yang lebih ya. Dan juga, selain itu, kekurangannya adalah, harganya sih. Kalau misalnya temen-temen, suka ngikutin game, atau suka langganan PS Plus, Xbox Game Pass, dan lain-lain, itu kan suka ada discount tuh, kayak di Steam juga suka ada discount. Nah kalau game fisik itu jarang discountnya kak, jadi biasanya harganya ya, stabil aja disitu, kecuali kakak-kakak nih, beli yang second, mungkin bisa dapet yang lebih murah, gitu sih kak. Nah kalau game digital gimana nih? Karena sekarang eranya, kalau dilihat-lihat, apa-apa udah digital gitu, bahkan subscription game udah digital semua, yang nanti juga akan gue jelaskan di depan. Yang pertama, menurut aku kak, definisi game digital tuh apa sih kak? Jadi definisi game digital adalah, game-nya gak ada, jadi game-nya kalian gak bisa pegang, yang kalau misalnya, kalian buka Steam, atau buka PlayStation Store, Microsoft Store, atau sirtus apapun, yang menjual game dalam bentuk digital ya, kayak begitu tuh, yang gak bisa kalian pegang game-nya ya. Kalian tinggal download software-nya, masuk account kalian, di Save Blur. Itulah sebuah bentuk game digital. Tidak ada bentuk fisiknya. Makanya disebut game digital. Nah, keuntungan dari game digital itu apa kak? Keuntungannya, kalau temen-temen mau sabar, dan gak terlalu buru-buru, untuk ngikutin game, dan beli game di day one, dan segala macam, yang itu banyak banget, karena memang, memang nih kak, murah banget nih kak, kayak sales gitu gue ya. Ya karena memang game digital itu, terbilang cukup murah ya sekarang. Kalau misalnya kalian suka langganan, atau beli game di Steam, atau main Steam, kalian pasti tau kan, Bapak Gaben itu suka bikin diskaun, kayak Steam Cell, atau Summer Cell, Winter Cell, Chinese New Year, Lunar New Cell, banyak banget lah. Itu kayak gitu-gitu tuh, itu murah banget biasanya nih guys ya. Karena kalau di Summer Cell aja, bahkan bisa ada yang sampai 70% diskaunnya, kayak Winter Cell bahkan, 90% itu tuh, murah-murah banget, dari harga aslinya, kayak The Witcher, itu sempet jadi diskaun yang 130 ribuan, untuk bundling, tiga itemnya dia. Main gamenya, ada DLC-nya 2 biji, itu langsung bisa kalian dapetin, itu murah banget. Itulah keuntungan dari game digital. Dan juga, kalau misalnya temen-temen, pake game digital, itu gak makan tempat, karena temen-temen gak perlu nge-save, atau gak perlu nyimpen bentuk fisiknya. Jadi yaudah, kalau kalian gak punya storage banyak di rumah, gue rasa game digital, game yang cocok untuk temen-temen semua, karena memang simpel sebetulnya. Dan kalau kalian pengen traveling, pergi kemana-mana, tidak perlu bawa-bawa kaset, karena gamenya sudah ada di konsol kalian, di account kalian. Itu adalah nilai plus dari game digital menurut gue. Kalau kekurangannya apa? Kekurangan terbesar, mungkin yang jadi kekhawatiran temen-temen adalah di kuota. Karena kalau game digital, itu akan download size game lebih besar daripada game fisik. Let's say gini nih kak nih, misalnya ada game, size-nya totalnya itu mungkin 100GB. Nah kalau game fisik, basic gamenya kan 80GB nih. Nah itu tinggal di copy aja, nanti 20GB untuk update-nya kan baru download. Jadi temen-temen cuma download 20GB aja. Nah kalau game digital, kalian bener-bener download full 100GB, karena kan basic gamenya itu udah di cloud, kalian download, masuk ke storage, sak sak sak, kah gitu. Jadi game digital itu lebih boros kuota. Dan yang kedua, yang menjadi kekhawatiran temen-temen pasti adalah kalau account kalian di-hack. Karena yaudah, gamenya kan tersimpan di account kalian. Saat account kalian hilang, atau di-hack, atau apapun itu, ya gamenya akan terjadi hilang gitu. Kan sedih ya. Itu khawatiran gue juga sebetulnya, kalau misalnya amit-amit account gue di-hack ya, pasti game digital gue akan hilang. Jadi intinya seperti itu sih kalau game digital. Nah, terus konklusinya, jadi game digital itu cocok untuk gamers yang seperti apa? Game fisik itu cocoknya untuk gamers yang seperti apa? Jadi kalau buat gue, gue lebih suka game fisik karena gue suka ngoleksi gamenya. Tapi game fisik nggak cocok untuk temen-temen yang nggak mau ribet bawa-bawa kaset tiap mau pergi, atau nggak mau ribet nyimpen-nyimpen kaset dari game tersebut. Itu udah males banget pasti kan kalau temen-temen nggak suka. Tapi buat kolektor-kolektor, pasti akan senang dengan game fisik. Nah, kalau game digital, ada lagi yang sekarang memang tadi udah gue bilang, ada sebuah hal yang sangat menopang temen-temen yang suka game digital, yaitu adalah subscription. Karena sekarang kan udah ada PS Plus, ada juga Xbox Game Pass, ada juga, mungkin apalagi ya, EA Play, dan sebagain macamnya. Jadi temen-temen tinggal langganan item itu aja, tiga-tiga yang kalian pilih, nanti akan ada library game yang bisa langsung kalian mainin. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, kalau temen-temen mau lihat, bisa klik kartu di atas sini, karena gue udah sempat bahas soal subscription-subscription tersebut. Gitu, Kak. Kalau game digital sih udah sering gue bahas ya, jadi silahkan ditonton aja. So, mungkin video kali ini sedikit cukup singkat ya, karena memang itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan, dan gue sharing sama temen-temen di video kali ini. Jadi kalau temen-temen suka sama video ini, silahkan di-like, di-comment, di-share juga, dan di-subscribe channel Take One Indonesia. Dan follow social media kita di ya, Take One IND. Kita ada di Instagram, dan juga ada di TikTok. So, thank you banget buat yang udah nonton, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pastinya, dan follow social media kita di ya, Take One IND. Sekali lagi gue ingatkan, karena dukungan kalian sangat berarti buat kami. Wow! Gue Irfan mau komen-komen untuk diri, dan pastinya, jangan lupa main game, karena main game itu penting, soalnya dari live lo gak bisa main-mainan. Bye-bye guys. sub indo by broth3rmax